Jelang pelaksanaan event Sandekres tahun 2018, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan. Adapun agenda utama rapat ini adalah fokus membahas kesiapan sarana seperti perahu, bantuan pengukuran layar, persiapan layar, dan unsur pembiayaan. Rapat persiapan pelaksanaan event Sandekres ini berlangsung di ruang pola lantai 2 kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dan dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Agenda utama dalam rapat ini berfokus pada kesiapan sarana seperti perahu, bantuan pengukuran layar, persiapan layar, serta unsur pendanaan atau sponsor. Menurut gubernur Sulawesi Barat, perahu Sandek merupakan ikon mandar yang telah diketahui dunia dan tercatat di agenda nasional sehingga diakini bisa menjadi ajang promosi wisata bagi daerah Sulawesi Barat. Ada pun tiga hal yang menjadi target utama Pemprov Sulbar dalam event ini yakni sarana promosi budaya bahari mandar, pelestarian artefak bahari mandar, dan peningkatan kunjungan wisatawan. ABM mengimbau kepada para pejabat daerah untuk terus mendorong dan memperhatikan industri lokal seperti industri Sandek dan kain sutra, selain untuk promosi budaya, juga untuk membantu meningkatkan taraf hidup para pengrajin dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat Farid Wajidi meminta kepada para OPD dan pemangku kepentingan lainnya seperti kepolisian, BNN, BKKBN, DKP, dan BUMN, BUMD, serta media masa untuk ikut mendukung keberhasilan lomba perahu tradisional. Ia optimis Sandek akan menjadi event yang banyak dikunjungi. Persiapannya itu banyak terkait dengan penyelenggaraan Sandek dengan nelayan dulu, yang punya perahu dulu kan, yang punya perahu kita memberikan semacam dana untuk mempersiapkan itu kalau Sandek itu diturun ke laut. Sandekres merupakan agenda tahunan Pemprov Sulbar. Rute yang akan dilalui peserta tahun ini terdiri dari empat etapa. Etape pertama dimulai dari Pantai Bahari Polewali ke Majene, kemudian etape kedua start dari Majene ke Banua Sendana, etape ketiga dari Banua Sendana ke Deking, dan etape keempat Deking lalu finish di Pantai Manakara Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.